Fabio Quartararo berkomentar akan sprint race hingga Johan Mir yang mendapatkan long lap nalti setelah membahayakan Fabio Quartararo Halo Sobat MotoGP Ada kabar menarik dari MotoGP tadi malam Fabio Quartararo dalam pengalaman pertamanya di balapan sprint race berakhir di luar poin usai finish di posisi 10 star di posisi 11 ia kehilangan posisi karena masalah launch control kemudian turun menjadi lap terakhir di lap pembuka ketika Johan Mir menabraknya Quartararo kembali naik dengan cepat dan mampu menyelesaikan balapan di posisi 10 usai berduel dengan Alex Marquez untuk memperbutkan poin terakhir di posisi ke-9 sprint yang penuh aksi mungkin menghibur untuk ditonton tapi Quartararo merasa bahwa demi keamanan akan lebih baik untuk mengadakan 2 balapan penuh akan ada kecelakaan besar maksudku ini hutan kami tidak di dalam mobil yang pada akhirnya anda menyenggol dan itu bukan masalah katanya itu sama untuk semua orang saya tidak mengeluh tetapi pada akhirnya itu aman tidak masalah untuk menyentuh Alex di lap terakhir kami bersenggolan 3-4 kali itu balapan tapi di lap pertama ini menjadi gila menurut saya untuk keselamatan lebih baik melakukan 2x25 lap daripada 12 lap anda juga memiliki sedikit lebih banyak waktu untuk pulih jika kehilangan posisi hari ini sepertinya lap pertama adalah lap terakhir itu normal karena anda tidak ingin kehilangan posisi di masa depan semua orang harus berjuang seperti itu itu yang menurut saya cukup berbahaya hari ini hanya Marini dan Bastianini yang jatuh yang pasti di masa depan akan lebih banyak crash dan Johan Mir mendapatkan penalti setelah ia menyenggol Huartararo dan berdampak kurang baik pada balapan mereka Johan Mir ini adalah balapan yang sangat agresif saya pikir jika kami mulai lebih tinggi maka kami dapat menunjukkan kecepatan kami yang sebenarnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati